Terima kasih Terima kasih Smart Toilet Worseful berbagai Arduino Toilet merupakan salah satu fasilitas yang sangat penting di sekolah Hal ini menyangkut kenyamanan dalam belajar mengajar siswa Berdasarkan hasil survei di beberapa sekolah yaitu SMP 1, 4, dan 35 Ternyatakan bahwa mayoritas toilet dalam kondisi yang kurang layak Khususnya di SMP dari 35 Kebanyakan dari mereka itu tahu bahwa toilet itu harus dijaga kebersihannya Tapi mereka itu tidak paham dan tidak melakukan aksi untuk menjaga kebersihan toilet tersebut Selain itu, kondisi toilet yang kurang terjaga juga merupakan salah satu alasan Mengapa siswa lebih memilih untuk menahan buang air mereka Sehingga dari perilaku menahan buang air tersebut Menimbulkan risiko penyakit infeksi saluran kemen Dari beberapa permasalahan tersebut Maka muncullah suatu upaya berupa smart toilet Namun sayangnya, alat tersebut menimbulkan kesinjangan Karena harganya yang terlalu mahal Maka dari itu, kami menciptakan sebuah inovasi baru untuk menyelesaikan masalah tersebut Kami mengembangkan smart toilet menjadi Smart toilet for school Yang dimana bukan hanya harganya terjatuh Tapi juga memiliki fitur-fitur untuk kebutuhan siswa Selanjutnya ada rumusan masalah yang akan disampaikan oleh rekan saya, Nabila Silahkan, Nabila Baik, terima kasih, Aura Untuk permasalahan dalam perintian kami Adalah bagaimana desain dan efektivitas dari smart toilet for school Dalam meningkatkan kesadaran siswa terhadap kebersihan toilet Kemudian, untuk manfaat perintian kami dapat dilihat pada slide berikut Serajutnya ada jalan pustaka Bisa dilihat dari penelitian terdahulu ada inovasi toilet yang bernama Smart Toilet Yang merupakan toilet yang akan berbunyi sensornya jika ada yang merabat indik Sedangkan, toilet kami menggunakan sensor ultrasonic sebagai sensor jarak untuk menaksikan eksistensi jarak dalam frekuensi tertentu Penelitian terdahulu lainnya adalah prototype smart bathroom berbasis Arduino Uno Penelitian ini memang mirip dalam penelitian kami Hanya saja bedanya penelitian ini menggunakan lampu dan flash otomatis Sedangkan penelitian kami hanya menggunakan pengingat audio dan flash otomatis Dimana fitur tersebut sudah cukup bagi seorang siswa Kemudian, hal penting lain dalam penelitian kami adalah mengenai kesadaran Dimana kesadaran itu sendiri meliputi tiga hal Yaitu pengetahuan, pemahaman, dan tiga tindakan Selanjutnya adalah metode perintian Dapat dilihat betode yang kami menggunakan adalah metoderan e-protokal Yang berisi beberapa step Yaitu analisis, desain, pengembangan, evaluasi formatif, dan penerapan Yang diputip dari kita pada tahun 2021 Untuk tahapan bisa dilihat pada slide berikutnya Untuk alat penyembahan dapat dilihat pada slide berikut Kemudian, untuk metode pengumpulan data melalui observasi Wawancara dan akit kepada siswa-siswi SMPL 1, 4, dan 35 Serta melalui data seunder, yaitu data melalui buku dan artikel terkait Berikut ini adalah desain Smart Toilet for School buatan kami Selanjutnya adalah flowchart Yang merupakan tata cara bagaimana Smart Toilet for School kami bekerja Yang pertama, sensor ultrasoni mendeteksi orang sampai dengan jarak 70 cm Setelah terdeteksi, maka akan muncul peringatan suara dari speaker untuk menyiram toilet Setelah itu, toilet disiram, krak air hidup, dan pengingat suara mungkin Selesai Untuk metode analisis data, kami menggunakan engine score Untuk memuji efektivitas dari alat yang kami kembangkan Terhadap kesadaran siswa dalam menjaga kebersihan toilet Berikut adalah rumus dari kategorinya Berdasarkan 10 percobaan yang kami lakukan, hasil yang diperoleh dapat dinyatakan dihasil Dimana jarak yang kami atur adalah dengan maksimal 70 cm Karena menyesuaikan dengan perkiraan jarak antara objek dengan alat Ketika seseorang memasuki toilet, sensor akan mendeteksi Dan peningat suara akan aktif selama 41 detik Kemudian setelah mati, solar network akan aktif dan melakukan penyiraman otomatis selama 50 detik Kemudian untuk percobaan pertama, kami mengatur waktu 10 detik Namun ternyata waktu tersebut kurang efektif dalam melakukan penyiraman Kami juga memutip dari beberapa literatur bahwa penyiraman yang disarankan adalah sekitar 3 liter atau 3 gayung Kemudian kami melakukan pengukuran bahwa 3 liter itu setara dengan 50 detik Maka dari itu, kami mengubah waktu menjadi 50 detik dan terbukti dapat melakukan penyiraman dengan baik Tabel efektifitas Berdasarkan hasil uji MN yang kami lakukan, membuktikan bahwa smart toilet forceful yang kami buat Dapat dengan efektif meningkatkan kesadaran siswa dalam menjaga kebersihan toilet Khususnya di aspek pemahaman dan kebersihan toilet Tapi di aspek pengetahuan tidak meningkat Karena pada dasarnya, siswa SMP Redis 1 Samarinda sudah mengetahui tentang pentingnya menjaga kebersihan toilet Namun mereka tidak paham atas dampak dan akibat yang bisa ditimbulkan Hal ini juga berhubungan pada tindakan Menurut SMP 2021, orang yang memiliki pengetahuan luas belum tentu memiliki paham atas dampak dan risiko yang akan terjadi tentang tindakan yang diambil Oke, akhirnya setelah melalui proses yang cukup panjang ya Jadi, smart toilet kami sudah selesai dan siap dipasang di toilet sekolah Ini adalah diagram penilaian siswa tentang smart toilet kami Bisa dilihat 80% siswa mengatakan kuas dengan sangat kuas dengan smart toilet kami Hal ini juga membuktikan bahwa alat yang kami kembangkan dapat diterima baik oleh para siswa Hal ini sesuai dengan tujuan ke-6 SDGs Yaitu menjamin ketersediaan dan manajemen air bersih Serta sanitasi yang berkelanjutan bagi semua Lalu ada kelebihan dari smart toilet for school Yang pertama, memiliki fitur auto flush Yang kedua, dapat mengingatkan siswa menyiram toilet dengan media edukasi berupa audio Yang tiga, lebih menghemat air Yang keempat, harga yang lebih murah Dan yang kelima, memiliki kompatibilitas Maksudnya, tidak hanya bisa diterapkan pada toilet jokong Bisa juga dimodifikasi dan menjadi toilet duduk, wastafel, urinoin, dan lain-lain Jadi, dapat disimpulkan bahwa smart toilet for school yang telah kami kembangkan Dapat bekerja dengan baik dan efektif dalam meningkatkan kesadaran siswa terhadap kebersihan toilet Sama ini, Muta Tupiah Orang-orang nyaman dan beriman Salah dan hilang mau dimakan Salah dan kritik kami harapkan Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat jatuh! Terima kasih.